Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Komando Daerah Militer 9 Udayana atau Kodam 9 Udayana Merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Saat ini Kodam 9 Udayana dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau Pangdam Yang berpangkat Mayor Jenderal Semenjak dibentuk terdapat sejumlah jenderal yang pernah memegang tongkat Komando Udayana Dan diantaranya terdapat 6 jenderal berdaerah Batak Siapa saja akan mereka? Berikut profil dan rekam jejaknya 1. Leitjen Purnawirawan Adolf Sahala Raja Gugug Leitnen Jenderal Teni Purnawirawan Adolf Sahala Raja Gugug Merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1961 Beliau berpengalaman dalam bidang infanteri Beliau mulai menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana Sejak tahun 1985 hingga 1987 Leitjen Purnawirawan Adolf Sahala Raja Gugug Pernah mengembat amanat sebagai Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat 2. Leitnen Jenderal Teni Purnawirawan Sintong Hamonangan Panjaitan Leitnen Jenderal Teni Purnawirawan Sintong Hamonangan Panjaitan Atau biasa disebut Sintong Panjaitan Merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1963 Beliau dipercaya menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana Sejak tahun 1988 hingga 1992 Beliau banyak berdinas di Kops Barat Merah atau Kopassus Pak Sintong merupakan sosok jenderal yang menjadi orang kepercayaan mantan presiden Bapak B.J. Habibi Pengalamannya yang banyak berkisar pada operasi tempur Mulai dari penumpasan Kaharmu Zakar di Sulawesi Operasi anti-teror Woyla di Bandara Don Muang Serta penumpasan Gerilia Wan Paraku di Kalimantan Utara Dimana beliau membawahi beberapa sosok populer di militer Indonesia Membuatnya menjadi sosok yang cukup layak diperhitungkan 3. Majen TNI Purnawirawan Gheorghe Robert Situmeang Majen TNI Purnawirawan Gheorghe Robert Situmeang adalah tokoh militer Indonesia Yang merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan tahun 1974 Beliau mengemban amanat sebagai Panglima Kodam 9 Udayana pada tahun 2008 Jabatan terakhirnya yaitu Komandan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat Periode tahun 2008 hingga 2009 Setelah pensiun Bapak Situmeang berkecimpung di dunia pendidikan Dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Kartika Eka Paksi yang mengelola beberapa perguruan tinggi di Indonesia 4. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hotmangaraja MP Panjaitan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hotmangaraja MP Panjaitan Adalah seorang Purnawirawan Perwirating di Angkatan Darat Beliau berasal dari Kesatuan Infantri Baret Merah atau Kopassus Angkatan 1977 Putra dari pahlawan revolusi Majen TNI Anumertan D.I. Panjaitan Mengemban amanat sebagai Pangdam 9 Udayana Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 5. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak Seorang Purnawirawan Perwirating di TNI Angkatan Darat Yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1985 Dan mahir dalam bidang Infantri Pak Komarudin Simanjuntak mengemban amanat sebagai Panglima Kodam 9 Udayana Sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 6. Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak adalah seorang Perwirating di TNI Angkatan Darat Yang sejak 23 November 2020 Mengemban amanat sebagai Pangdam 9 Udayana hingga sekarang Pak Komaruli merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 1992 ini berpengalaman dalam bidang Infantri Atau Kopassus dan Deta Semen Tempur Cakra Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Komandan Pas Pampres Terima kasih telah menonton!